Kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Solo Purwoda di Jawa Tengah pada Kamis 11 November 2021 bertambah satu orang. Kasat Lantas Polres Seragen AKP Abibraya Guntur Sula Tiasto membenarkan informasi tersebut. Diketahui kondisi korban kritis dan sempat dirawat di rumah sakit Kasih Ibu Solo, Jawa Tengah. Dikutip dari Tribun Solo.com, kanitlah Kasat Lantas Polres Seragen Ibda Irwan Marvianto mewakili Kasat Lantas Polres Seragen AKP Abibraya Guntur Sula Tiasto saat dikonfirmasi pada Jumat 12 November 2021 membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan korban meninggal dunia bertambah satu orang atas nama Barini. Korban jiwa kedua itu diketahui berusia 51 tahun yang merupakan warga Kerapiak Kulon, Panggung Harjo, Sewon, Kabupaten Bantul. Barini merupakan penumpang mobil Honda Mobilio berwarna putih dengan nomor polisi AB1404UN. Sebelumnya, kondisi korban kritis dan sempat dilarikan ke rumah sakit Kasih Ibu Solo. Sebagai informasi, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Solo Purwodadi, Desa Kacangan, Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah pada Kamis 11 November 2021 pagi. Dikabarkan kejadian khas itu melibatkan bus rela dengan dua mobil dan satu sepeda motor hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia. Sedangkan 10 korban lainnya mengalami luka dan langsung dilarikan ke beberapa rumah sakit di Kemolong dan Solo. Diketahui kecelakaan tersebut melibatkan rombongan mobil menuju Purwodadi untuk melangsungkan pernikahan di sana. Sampai saat ini masih terdapat beberapa korban yang masih dirawat di RSUD Suratno Gemolong dan RS Yaksi Gemolong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!